Intro Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pembunuhan Brigadir Yosua. Sidang kali ini mempertemukan keluarga Yosua dengan Ferdi Sambo dan Putri Jandrawati. Dalam sidang, Rosti Simanjuntak, ibu Brigadir Yosua Utaparat alias Brigadir C, tak kuasa menahan emosi. Rosti langsung menumpahkan kekecewaan dan kepedihan kepada Ferdi Sambo, terdakwa pelaku pembunuhan putranya. Bapak, anak saya, Bapak Habisi, yang lainnya Bapak Rampas, itu adalah hak duhan Bapak. Kata Bapak saya dengarkan di media, Bapak adalah cintaan Tuhan. Ini ya, Bapak saya kutip ini, memberi tahuan di media, Bapak adalah cintaan Tuhan. Yosu iman, ingat juga dengan kami, ibu-ibunya, dengan nama aku, yang beriakcang Yosua, yang cinta Bapak Habisi. Meski sama-sama berstatus terdakwa pemunuh putranya, sikap Rosti Simanjuntak berbeda ketika pertama kali bertemu Barada Eliezer di persidangan. Saat itu, ibu-ibunda Yosua memaafkan Barada E, dan meminta kejujuran dalam persidangan. Barada E, yang sebelum sidang sempat bersimpuh di kaki kedua orang tua Yosua, berjanji akan berkata jujur. Pemirsa Brikjan Hendra Kurniawan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota Polri, usai menjalani sidang kode etik profesi di Mabes Polri. Hasil sidang memutuskan, mantan karopaminal di Propam Polri itu terbukti melakukan perintangan penyedikan kasus pembunuhan berencana berikadir Yosua. Mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Brikjan Hendra Kurniawan menjalani sidang kode etik di gedung TNCC Mabes Polri Senin pagi. Sebelumnya, Hendra Kurniawan sudah tiga kali batal menghadiri sidang kode etik karena berbagai hal. Hendra disidang oleh Komisi Kode Etik Polri buntut pelanggaran etik karena menghalangi penyedikan kasus pembunuhan berencana Nofriensyah Yosua Hutuabarat atau Brigadir Yosua. Sidang yang berlangsung selama kurang lebih sembilan jam ini memutuskan Hendra Kurniawan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Dari kelima hakim yang Komisi Kode Etik memutuskan tiga hal. Yang pertama, terbukti bahwa perbuatan yang bersangkutan adalah perbuatan tercelah. Yang kemudian, sanksi yang kedua adalah yang bersangkutan ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari. Dan itu sudah dilaksanakan. Yang ketiga, keputusan dari Sidang Komisi Kode Etik yang bersangkutan di PTDH diberhentikan dengan tidak hormat dalam dinas kepolisinya. Dengan hasil tersebut menambah jumlah perwira Polri yang diberhentikan tidak dengan hormat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua menjadi enam perwira. Sebelumnya ada mantan Tadif Propampori Irjen Polverdi Sambo Kompol Cuk Putranto Kompol Baikuni Wibowo Kombes Agus Nurpatria AKBP Jari Raymond Siagian dan yang terbaru Brigjen Hendra Kurniawan. Dan memirsa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Ayus Room. Saya Aprilia Putri pamit tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat.